Sahabat Sempurna Halo Baki, kita kumpulkan buah beri yuk Wah Ruby, mana sempat? Sekarang aku sedang merakit alat Yang bisa membaca pikiran tentang bintang Coba dengar ini Aku tidak mendengar apa-apa Cuma suara berisik saja Suara berisik? Itu kan pikiran bintang Ya sudah, kumpulkan saja buah berimu itu Hai Baki, aku mau memancing Ayo ikut Aku tidak sempat untuk ikut mancing bersamamu Aku sedang menangkap suara pikiran bintang Coba dengar Tidak, tidak kedengaran apa-apa Hanya bunyi berisik Seperti di kerang laut Tidak akan mungkin sampai ke dalam pikiranmu yang gelap itu Bjorn Sudah, pergi sana Ya sudah, aku tunggu di sungai Kamu datang ya Sana-san, menangkap ikan Minggir Ciki Aku sedang tidak mau bermain Kenapa semua teman-temanku tidak bisa mengerti aku ya? Aku kan mau masuk dunia paralel Aku harus bagaimana? Oh iya, aku punya ide Beres Iya, sudah beres Sudah bisa dinyalakan sekarang Aneh, kenapa tidak bisa ya? Baki, selamat siang Aku sudah menambahkan sedikit perbaikan ke alat ciptaanmu Kamu mau lihat? Kamu? Perbaikan? Alat ciptaanku? Wah, kamu kan gadis kecil Kamu memperbaiki alat ciptaanku memakai bunga-bunga itu ya? Sama sekali bukan Aku menambahkan mekanisme yang khusus untuk menangkap emosi bintang Kemudian mengubahnya menjadi melodi musik Nah, tarian bunga-bunga itu hanya menambah suasana saja Kamu bilang menangkap emosi bintang menjadi melodi Iya, benar Aku sudah merencanakan untuk meluncurkan skema pembalik Supaya pemikiran bunga-bunga bisa berubah menjadi tarian bintang Bantu aku menyempurnakan rumusnya ya Aku? Baiklah Tinggal sedikit lagi Kita hanya butuh rumus untuk mesin teks pikiran dengan musik Ruby, bagaimana kalau sekarang kita makan dulu? Kamu masih punya sisa kue pie frambozen yang kemarin, tidak? Kue pie apa? Aku kan tidak pernah masak Ini pegang, vitamin rasanya pahit Tapi sangat bermanfaat untuk otak Bagaimana cara meluncurkan skema pembalik ya Ruby, sebentar ya Aku mau kesana dulu Aku mau melihat disebelah sana ada apa Tunggu aku ya Aha Sepertinya begini Halo Bjorn Kamu pergi memancing Aku ikut ya Memancing? Tidak Kamu mengirat transmutatorku yang baru ini sebagai alat pancing Kamu bilang trans Apa? Dengan alat ini Aku bisa mengambil rupa apa saja Misalnya Hopla Sekarang aku baki Hei Bjorn Aku menjadi bingung Ayo cepat ganti Tentu saja Bjorn Alatmu memang keren Tapi kamu benar tidak punya alat pancing biasa Tidak punya Bucky Aku tidak pernah berurusan dengan hal remeh seperti itu Wah Ciki Ayo kita bermain Ayolah Ciki Ciki Tangkap bolanya Bucky Kamu kenapa? Selamat siang Profesor Cike Stein Saya punya penemuan terbaru Alat transmutator Yang saya rombak berdasarkan masukan Anda Mari kita ke laboratorium Saya perlihatkan cara kerjanya Cukup Sudah cukup Bucky Ruby Bjorn Cike Stein Cike Stein apa? Bucky Kami pikir-pikir Kamu bisa kasih bacaan tidak Buat kami Tentang penemuanmu itu Iya Biar kamu senang berteman dengan kami Teman-teman Aku senang berteman dengan kalian Kalian tidak perlu membaca buku Ayo kita pergi memetik buah beri Dan juga memancing Lobak raksasa Kenapa semangka? Harus ada bijinya ya Bijinya kan tidak berguna Coba ada ya Semangka tanpa biji Bucky itu sudah dari sananya Kalau semangka ini tidak berbiji Tidak bisa berkembang biak Tidak bisa bagaimana? Tidak ada yang melarang kan? Ah Aku ada ide Aku ambil semangka dan tanaman yang lain Lalu dicampur Aku bisa membuat frambosen di botol Yang tumbuh menjadi selai Pohon apel langsung berbuah kue apel Dan semangka yang langsung berbuah jadi balon udara Kenapa tidak dari dulu ya? Bagaimana caranya? Ada saja Nah Ini adalah hasil temuanku yang terbaru Mesin penyilang tumbuhan Caranya sangat mudah Kita masukkan ke sini semangkanya Lalu buah lain tanpa biji Ruby Kamu punya tidak? Aku punya lobak Lobak? Memangnya tidak ada yang lain Sudah Ini juga bisa Kita masukkan saja sekarang Bagaimana? Dan pencet tombolnya Sudah Beres Lalu kita siram sekarang Kita tunggu saja Baki Pasti lama menunggunya Tidak apa-apa Aku kan selalu sabar menunggu Aku tunggu sambil duduk Sampai semangkanya tumbuh Aku tidak akan meranjak Hah Bosan Biarkan saja tumbuh sendiri Ayo main bola Hooray Main bola Ruby Kamu satu tim dengan bagi saja ya Go Hooray Go Oper ke aku Aku bebas Baiklah Pendangan bebas Dari sini Kenapa kalian bengong saja? Ayo lari ke gawang Kalian melihat apa? Apa itu? Baki Bukannya kamu ingin semangka yang tidak berbiji Iya aku mau begitu Lebak raksasa Ayo kita bongkar Asik Aku bisa bikin kue Kita bongkar yuk Ruby Minggirlah Yang sebesar ini harus digali Dengan sekop Beres Sekarang Sudah bisa dicabut Kita tarik saja pakai tangan Pakai tangan? Wah tidak bisa Belajar padaku Ini cara ilmiah Dan tidak butuh sekop Hitung mundur Tiga Dua Satu Lepas Ya dia hilang Kamu kenapa menggalinya dalam sekali? Memangnya siapa yang menanam lobak itu? Aku kan menanam untuk kita Kita semua Aku hitung Satu Dua Tiga Bejern Tolong bantu aku Ayo keluar lah Iya iya Ayo Ayo sedikit lagi Ciki Kamu juga harus bantu Sama-sama Ayo Satu Dua Tiga Terhasil Terhasil Iya Wah Besar sekali Tidak aku sangka Besar sekali Asik Kamu bisa bikin kue Silahkan dimakan teman-teman Ini kue khas buatanku Kue lobak Lobak lagi Lobak lagi Aku tidak sanggup lagi Baki kenapa? Makanan ini kan Enak sekali Sudah seminggu ini kita makan ini terus Wah Baki Lihat itu Wow Apa itu? Wah Itu adalah balon semangkaku Yang sudah matang Suara pikiran Panas sekali Udaranya Iya ya Panas Bisa jadi Besok lebih panas lagi Wah Enaknya Kalau makan es krim Iya Aku juga ingin es krim Benar juga Aku harus membuat Mesin pembuat es krim Bagaimana? Beres Besok sudah jadi es krimnya Bagus Besok kita habiskan Sampai besok teman-teman Aku jadi penasaran Bagaimana ya Jadinya es krim itu Bisa tidak ya Aku cicipi Besok saja Tapi kalau ada yang mengambil duluan Bagaimana? Periksa dulu Wah Es krimnya baik-baik saja Bagus Aku cicipi saja dulu Es krimnya Kalau ku cicipi Sportong Tidak apa-apa kan? Kenapa Semua es krim ini Aku habiskan semuanya Aduh Suaraku Jadi hilang begini Selamat pagi Bagi Kamu sudah datang duluan Hai Halo teman-teman Bagaimana? Ayo kita coba es krimnya Iya benar Ayo buka mesinnya Ada apa? Aku tidak mengerti Aha Aku tahu Bagi mengajak kita bermain Itu bahasa isyarat Wah Aku suka itu Jadi maksudnya Jerapa Sosis Bukan Kolam Sandwich Bagi mau bilang Suaranya hilang Karena dia tidur Dengan jendela terbuka Aku benarkan Aku bisa Es krimnya mana Bagi? Ada yang mencuri Melarikan diri Aku tidak mengerti Coba lagi Esnya cair karena panas matang hari Oke Ketepat lagi Tapi Es krimnya tidak ada Dan suara Bagi juga hilang Sedihnya Inilah penemuanku yang paling berguna Alat yang menyuarakan pikiranku Aku tidak perlu bicara memakai mulut Keren sekali Jadi aku bisa ngobrol sambil makan Ngobrol sambil lari Nyanyi sambil main Lalala Davis Laralala Lalalala Lalala 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 Ah Yeay Yeay Ah, panasnya Bagaimana kalau kita membuat es krim lagi? Hmm, aneh ya Bagaimana cara es krimnya kabur Ini masih ada tangkainya Kabur ah, itu kan aku yang menghabiskannya Apa? Wah, itu suara pikiranku Ya ampun Ini juga ya Aku harus diam Mbak Ki Jadi kamu yang menghabiskan es krimnya Iya, harus alasan apa lagi Bukan, bukan aku Tidak begitu Kami sudah mengerti sekarang Maafkan aku ya Aku hanya mencicipi sedikit Syukurlah, suaramu sudah kembali normal lagi Teman-teman Sekarang biar aku buat lagi es krim lezat itu Kalian mau rasa apa? Kalian boleh pesan Aku mau rasa strawberry Aku rasa vanilla Aku es krim rasa jancing Alat pengecil badan Alat pengecil badan 96, 97, 98, 99, 100 Yeay, 100 kali Ayo, nah begitu Aku pernah menribling bola seribu kali Sayangnya tidak ada yang melihat Aku boleh ya, gantian Iya, ini ambil Satu, dua, tiga Aku tidak sengaja Bagaimana ini? Tenang saja Aku punya cadangannya Yah, berikan pada aku saja Kita lempar bola yang kedua ini Nanti kita lihat kemana bergulirnya Pasti di sana ada bola pertama Ayo lempar Benarkan kataku Ayo, kemari Ayo Aduh, tanganku tidak sampai Tidak akan bisa Karena bolanya kecil Dan kita besar Kamu bilang apa? Sebentar Aku punya ide Sebentar ya Nah, sudah kurakit alat pengecil badan Kita akan mengecil Biar bisa mengambil bola itu Ingat ya Yang paling penting Salah satu dari kita Harus tetap Baki Aku tidak mengerti Kita harus Bagaimana? Mana yang harus ditekan? Ah, ini ya Baki Tadi kamu bilang apa? Aku bilang Salah satu dari kita Harus tetap Dalam ukuran normal Ah, tidak apa-apa Ruby kan tidak ikut mengecil Wah, hebat sekali Bisa mengecil Ruby Lalu siapa nanti Yang mengembalikan ukuran badan kita? Ini bolanya Tidak ada gunanya Kita tidak bisa main bola lagi Aku tahu caranya Ini alat pengecil badan Ini tombol yang harus kita tekan Di sini Di atas rak ada bola Itu mudah kan? Kita dorong bola ke tombol Maka alat pengecil badan menjadinya lah Bagaimana cara kita kerak itu? Kita angkat saja Ruby Badannya kan ringan Ayo Ayo sedikit lagi Ayo Sedikit lagi Sudah Aku sudah naik Ciki Ini kami Kami di sini Sepertinya dia tidak kenal kita Apa yang kamu takutkan? Itu kan Ciki kita Kita tidak akan disentuhnya Ciki hanya makan serangga yang kecil-kecil Kalau kita kan Kecil juga ya Hei Ciki Kamu kenapa? Lari Bagi Bagi Sebaiknya kita berpencar Kalian bertahanlah Aku sedikit lagi Wow Ruby Ruby Cepat Ayo tekan tombolnya Ayo Ayo tekan tombolnya Untung bisa normal lagi Aku takut menjadi mangsa si Ciki Hore Aku boleh dribbling lagi kan? Tapi sebaiknya Kita bermain di luar saja Main piring terbang Bagi Tangkap Ha Iya aku tangkap Dapat Ini baru seru Ha Bion Tangkap Ha Wow Yah Nyangkut Aku tidak sengaja Pohonnya terlalu tinggi Sedangkan kita sangat pendek Baiklah Aku punya ide yang bagus Seluncuran Keren ya Gelanggak es kita Kita mau main apa lagi sekarang? Tentu saja Hoki Lalalalalalalala Lalalalalala Wah Ruby Kamu kenapa? Kita kan main hoki Aku lebih suka main ice skating Tidak enak Main skating itu membosankan Hoki itu terlalu kasar Kalian saja main sendiri Tidak bisa Kan harus dua lawan dua Ya sudah Begini saja Bagaimana kalau kita main skating Lalu main hoki? Baiklah Aku setuju Itu bagus Demi hoki Kami rela berkorban Walaupun harus main skating Penampilan dari pasangan terkenal Penampilan dari pasangan terkenal Ciki dan Ruby Dan sekarang Lompatan super sulit Ripple buat Ripple Tulu Nah baiklah Saatnya penilaian oleh juri Ruby Di mana nilai yang lainnya? Di sini semua angkanya 10 Kurang dari itu aku tidak mau Posisi pertama diraih oleh aku Ayo cepat serahkan pialanya Ruby Tidak seru Kalau seperti ini Kami akan bikin program khusus untukmu Yang benar Tapi nanti pakai lampu Musik Dan kostumnya yang mengkilap ya Kami akan siapkan Ruby Kami sudah menyiapkan semuanya Untuk penampilanmu Seperti ini yang kita perlukan Sekarang sudah siap Nah di sini Tempat pertunjukanmu Wuhu Wuhu Bucky Lihat aku Nah Persiapan beres Terima kasih telah menonton Sekarang kita lihat hasil dari juri Teman-teman terima kasih ya Tadi itu hebat Show skating kita sangat hebat Bagaimana Sekarang kita main hoki yuk Hah Main hoki sekarang Pasanganku siapa Ruby Tadi itu kita Formasi piramidnya belum selesai Iya-iya benar Dan bagaimana dengan Triple tulupnya Bucky Kan juga belum Oh iya Lalu hokinya Begini saja Kita main skating lagi Sebentar Setelah itu baru main hokimu itu Baiklah Tangkapan besar Tangkapan besar Bagaimana Bagaimana Sudah dimakan Umpannya Kamu tidak lihat ya Belum dimakan Yang mana aku tahu Ini kebaru pertama kali Bjorn bagaimana Iya Sudah Hah Kenapa susah sekali Bjorn Tidak perlu seperti itu Santai saja Ah Ah Umpanku dimakan Cepat Tolong aku Ayo tolong Ikannya pasti besar sekali Berat sekali Ah Kalau yang ini bukan ikan Kemarin Aku dapat ikannya besar sekali Seandainya Kalian lihat Mana ada ikan seperti itu disini Cuma ikan yang kecil-kecil saja Besarnya Kalian lihat kan Ayo cepat Ayo tarik Baki Tarik Umpanya Dimakan Ya aku juga Berat sekali Ikan ini pasti besar Teman-teman Ikannya hanya mau main Bersama kita Ruby Itu kan cuma ikan Baki Aku tahu Bagaimana caranya Di utara Ada cara sendiri Untuk menangkap ikan Duduk di pinggir sungai Sambil menutup hidung Untuk apa Kita menutup hidung Supaya sama Dengan warna salju putih Bjorn Mana ada salju Di musim panas Shhh Itu dia Ciki Diam Iya Dapat Teman-teman Ikannya hanya Tunggu dulu Ruby Baiklah Bjorn Aku mengerti Untuk menangkap ikan Kita harus bertingkah Seperti ikan Maka Kita harus menjadi ikan juga Bagaimana Ruby Kami sudah mirip ikan Tidak Baiklah Dalam air Pasti juga mirip Bjorn Ikut aku Mbak King Tidak nyaman Berenang dengan kostum ini Bagaimana ya Kenapa ikan-ikan bisa ya Coba lihat Ikan itu selalu Mengejek kita kan Hei Aku ada ide Kita menyelam saja Tidak Jangan Kita rakit saja Perangkap raksasa Bagaimana Lebih bagus Kalau menyelam saja Tidak usah Perangkap raksasa saja Siapa yang kalah Menjadi Keong Ayo cepat Teman-teman Ikannya hanya ingin Main saja Ikan Mari kamu Ayo Ayo Aha Kena kamu Bjorn Maaf ya Tadi ku pikir kamu ikan Bagus Bucky Sekarang bagaimana ini Sangat mudah Itu tungkainya Aku tarik Sekarang saja Tidak bisa Tidak bisa Teman-teman Apa yang terjadi pada kalian Aduh Ruby Kami terperangkap Bisa tolong lepaskan kami Bisa Tapi caranya Itu dia Ikan kita Apa Dia berenang dekat kita Sengaja menertawakan Terima kasih banyak Ikan Aku jadi heran Aku pikir Ikannya menertawakan Kita Ternyata ikannya Hanya ingin Bermain dengan kita Teman-teman Sahabat Ruby Musim semi akan tiba Artileri Kita mundur Teman-teman Aku ikut main Halo Bucky Aku boleh gabung Kamu duduk dulu Di bawah pohon sana Tunggu kalau kami Memerlukan bantuan Ayo Sekarang Kita saling menyerang Ayo Tunggu Aha, tenang Bjorn, Baki tidak di sini Curang, dia membantu kamu kan? Kan tadi kamu bilang, tunggu saat butuh bantuanku Itu benar, itu tidak sah Lebih baik, kamu pergi ke sana saja Kamu main borneka Atau pergi saja sana Saatnya serangan balasan Menyerah saja Bjorn Ayo menyerahlah Teman-teman tidak suka main sama aku Aku hanya pengganggu Seandainya aku punya teman, pasti akan asyik bermain Dia tidak akan pernah bosan sama aku Aku akan menamakanmu Bonbon Iya, kita pertemuan sekarang Ya ampun Bonbon, aku sampai lupa waktu Sampai ketemu lagi Bonbon Navigator Bjorn, angkat layarnya Ya baiklah, siap Kapten Baki Hai Ruby Mau main bersama dengan kami? Kami butuh kelasi Aku tidak bisa Bonbon sedang menungguku Ini hadiah untuk Bonbon Apa? Bonbon itu siapa ya? Dia sahabat terbaikku Aku senang main dengannya Sudah ya, aku pergi dulu Aku mencium sesuatu yang misterius Di mana ada misteri Di situ ada kasus untuk detektif beruang besar Halo, temanku, Bonbon Kau kenapa, Bonbon? Sekarang musim semih dan kamu mencair Tolong Ruby Jangan takut Kami di sini Detektif beruang tidak akan mengecelakkanmu Ruby Pegang ini kuat-kuat Ruby Mana yang kamu bilang Bonbonmu itu? Bjorn, Baki Bonbon itu sungguhan Sekarang dia mencair Tapi dia akan kembali lagi Saat musim dingin tiba nanti Oh, Ciki Ini benar-benar bunga sungguhan Kalau bunga sudah mekar Itu berarti musim semih sudah datang Teman-teman Aku tahu padang tempat tumbuhnya bunga ini Ayo kita ke sana Dan kita akan memetik bunga Sebagai hadiah untuk Ruby Kamu mau kan? Terima kasih Kalian baik sekali teman-teman Kalian adalah sahabat sejatiku Taman Hiburan Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian Ayunannya aku pakai sekarang ya Baki Jangan begitu Kamu kan baru saja pakai ayunannya Biar Ruby yang main sekarang Iya Sayang sekali ya Kita hanya punya satu ayunan buat main Oh iya Benar juga Kalau begitu Aku akan buat mainan baru Ini bukan mainan biasa Pokoknya Ini adalah proyek besar Bjorn Ikut aku Ide-nya apa ya Bjorn? Apa ya? Ayunan Sudah membrosankan Kita harus bikin yang beda Mainan apa ya? Kami di Kutub Utara Kami di Kutub Utara senangnya main seluncur salju Nah itu dia Coba kamu gambar disini Bagaimana kalian main prosotan di Kutub Utara Nah yang ini titik paling berbahaya Tidak apa-apa Kita nanti bisa memberikan sentuhan khusus disini Tenang saja Disini kita akan membangun seluncuran halilintar Yang akan memompah adrenalin penumpangnya Aku yakin kalau itu Akan keren sekali Keren Kita buat juga gua hantunya ya Supaya lebih seram dan menegangkan Iya benar Kita taruh hantu Tengkorak Dan juga pasukan bajak laut Biar Ruby menjerit-jerit ketakutan Iya aku bisa bayangkan Pasti nanti Keren Tempat finishnya Nanti ada pohon yang besar Tarikan remnya pasti Hiiii Iya pasti keren sekali Sekarang Ayo kita mulai Bagi Bantu aku turun Baiklah Wah Keren sekali Pasti nanti disini Ruby memohon-mohon minta Tolong Tolong Dan disini dia bilang Terlalu cepat Disini juga Disini pasti Dan dia akan bilang Tolong turun kenaku Haha iya Beres kita panggil Ruby Ruby Coba angkat tanganmu Pasti rasanya lebih ngeri Oh iya Keren sekali Sepertinya Aku tidak siap naik ini Bagi Bagi Tolong turunkan aku Wah 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 Sekarang terbalik Wah Tolong Tolong Terlalu cepat Terlalu cepat Wah Itu gua Hasu Memang kita bisa langsung masuk Seharusnya Kita pasang lampu Lebih banyak disini Tidak apa-apa Gua hantu kan harus seram Dan gelap Wah Hebat Keren sekali Halo Bajak laut Aduh 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 Bagi Sudah ya mainnya Iya Aduh Hebat sekali Ayo kita ulangi lagi Kamu saja Kami menyusul Kami disini saja Iya Kami disini saja Ada yang mau ditambahkan lagi Iya kan Bjorn Hai Bajak laut Ketemu lagi Dia masuk Gua hantu lagi Wah Sekarang Main trampolin lagi Kamu tahu Untuk aku Ayunan ini cukup Makin simpel Makin baik kan Benar tidak Bjorn Hore 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 Iya aku setuju Baki FM Satu Dua Tiga Bjorn Kira-kira kapan kita selesaikan ini Sepertinya menjelang sore Terlalu lama Lelah kan menyekop terus sampai sore Oh Aku tahu Kerja sambil mendengarkan musik bikin semangat Tunggu dulu ya Sekarang saatnya untuk mendengarkan lagu penyemangat kerja Baki Pasti akan keren kalau kamu jadi penyiar radio Penyiar radio Tetes Satu Para pendengar sekalian Kalian dalam Biaran radio Baki FM Baki Bagaimana dengan gelenggang es kita Bersama Anda saat ini adalah DJ Baki Kita semua akan mendengarkan lagu kesayanganku Kori Ini mengasihkan Hai Aku sekarang punya stasiun radio sendiri Dan aku akan mengutarkan musik keren siang dan malam Ya baiklah Tapi sekarang kita siram gelenggangnya Tunggu dulu Kalian tidak dengar apa-apa Tidak Tidak dengar Itu dia Di sana Radioku Tidak kedengaran Seperti biasa Anda sedang mendengarkan radio Baki FM Baki kamu ini kenapa? Memangnya Mau duduk saja di rumah seharian Ya tentu saja Lagu-lagunya tidak ada yang memutar Dan lagu berikutnya Khusus untuk kalian semua Berlari dan bermain saat hari cerah Kita nyanyikan lagu membaca bersama Tiap hari bahagia dengan canda tawa Bersama dengan teman Seperti Bion dan Baki Seperti Bion dan Baki Saat ini Waktu menunjukkan pukul 12 malam Dan DJ Baki Akan membacakan dongeng Sebelum tidur Singkatnya begini Suatu hari Si Topi Merah pergi ke hutan Sebenarnya Bukan Bagaimana ya Begini Dia bertemu Dengan Timun Mas Lalu Kemana ya Mereka pergi Oh iya Selamat pagi Para pendengar Setia Radio Baki FM Kita dengarkan lagu Yang akan Menghangatkan Suasana pagi ini Sepertinya dia belum tidur Ruby Ayo kita cepat tangani situasi ini Benar Nanti kita Main hoki sama siapa Ruby Aku punya ide Aku punya ide Sekarang Saatnya berita pagi Sebentar ya Ada apa ini Aha Sedang berlangsung pertandingan hoki Pukulan Kenapa batas Bion merebut bola Robo ke rubi Ya Rubi terjatuh Apa-apaan ini Kenapa jadi begini Hah Meleset lagi Bion muasai bola Dengan radiomu Radio apa Cetak bol saja Kalian tidak bisa Ruby Kita satu tim Sampai 10 gol Ayo mulai Mutiara utara Hai Bion Wow Apa itu Fregat Iya Mutiara utara Fregat paling cepat di dunia Benar Paling cepat di dunia Kita tes di sungai ya Bagaimana Jangan dulu Baki Aku belum selesai Besok saja ya Biar aku selesaikan dulu Iya Besok saja Tidak apa-apa Ciki Ayo Bangun Kita ke Bejon Untuk mengetes kapalnya Hei Bjorn Bjorn Kamu dimana Hei Sudah jadi atau belum Aku ingin sekali Melihat mutiara ini Segera berlayar Hei Bjorn kemana ya Apa dia ke rumah rubi Aku tes saja kapal ini Sebentar Tidak apa-apa kan Nah Berlayarlah Mutiara utara Searah Hembusan angin Hei Jangan Itu Tidak searah Dengan angin Berhenti Berhenti Hei Berhenti Berhenti Kembali Kesini Baki Baki Dia hilang Mutiaraku hilang Bjorn Aku mau cerita Kamu Tau tidak Sebenarnya Kamu Mau Menyelamatkan Mutiaramu Atau tidak Menyelamatkan Dari siapa Itu Dari Robot-robot Bajak laut Raksasa Mereka itu Robot-robot Bajak laut Yang sangat besar Dan juga Menyeramkan Jadi Mereka Merampok Si Mutiara Lalu Mereka Kabur Eh Tau-tau Aku muncul Di sana Langsung Aku pukuli Mereka Mereka Melawan Dengan Sengit Tapi Aku bertahan Dengan Sangat Gigi Lalu Ada yang Mengambil Meriam Tangan Dan Aku Cepat-cepat Menghindar Tapi Pelurunya Melayang Lalu Memantul Kemutiaramu Biar Pecah Menjadi Kepingan Menjadi Kepingan Berderai Hancur Menjadi Debu Singkatnya Dari kapalmu Itu Tidak ada Yang tersisa Lihat ini Aku temukan Di sungai Hore Mutiaraku Baki Bagaimana Dengan Robot Bajak laut Itu Ceritamu Bohong Oh Begini Sebenarnya Aku Yang Mengambil Mutiaramu Bion Ternyata Mutiaramu Itu Benar-benar Cepat Berlayarnya Apa Salahnya Aku Mengambil Tanpa Izin Sekarang Aku Harus Tanggung Jawab Wah Aku Punya Ide Bion Aku Minta Maaf Sudah Mengambil Kapalmu Aku Aku Ingin Melihat Mutiaramu Berlayar Iya Iya Aku Maafkan Tapi Dia Tidak Bisa Berlayar Dalam Waktu Dekat Tidak Bisa Berlayar Kalau Begitu Ikut Aku Ini Bion Wah Aku Membuat Ini Khusus Untukmu Mutiara Utaramu Sekarang Lebih Besar Sedikit Keren Sekali Iya Benar Benar Keren Baki Terima Kasih Ini Keren Kan Dua Mutiara Lebih Baik Dari Satu Mutiara R shaping Lalalala Nialala